Nah buat teman-teman yang mau belajar masak resep masakan tapi memang selera beda-beda teman-teman ya Bisa tonton di channel youtube aku juga Nah disini ada segala macam masakan yang sebisa saya masak ya karena di desa juga ini Masakan wong deso teman-teman masakan kampung ya Disini ada sambal pindang Kemudian ada lemuru krispi Nah disini ada bala duterong Kalian bisa scroll-scroll ke bawah untuk melihat video aku Supaya bisa menemukan apa yang kalian cari Ada masakan ada resep jajan juga ya meskipun gak banyak Ada jalan-jalan shopping holiday dan ada acara-acara adat seperti itu Atau acara-acara di desa ya semuanya lengkap ada di sawah juga Ada pertanian ada segala macam ya karena ini vlog Sehari-hari aku jadi perjalanan setiap harinya seperti apa pas kita dimana atau masa apa Atau kita sedang ada dimana itu kita abadikan di channel youtube aku ya Daily vlog teman-teman Jadi campur-campur segala macam ada Oke Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dengan saya Tomaria Fatma Hai teman-teman hari ini aku mau masak Terong balado Bumbu simple teman-teman ya Ini ada bawang merah, bawang putih dan cabai rawit Cabai rawitnya sudah aku blender Nah disini terongnya teman-teman ya Ini hasil petikan di halaman belakang Yang sering menonton video aku pasti tau ya Nah oke aku akan masukkan dulu minyak goreng Terong balado simple teman-teman ya Nah aku masukkan ini sudah panas ya Aku masukkan bawang merah dan bawang putih Bawang merah dan bawang putihnya cukup diiris-iris saja teman-teman ya Untuk cabai rawitnya kita blender Masak balado terong simple Nah itu bawang gorengnya sudah Wangi dan aku masukkan cabai rawitnya Dan aku masukkan cabai rawitnya ya Sambil balado super petis makanannya Kasih sedikitnya garam Kemudian penyegat Kita kos-renkos yang dulu ya Kita tambahkan juga kecap manusia teman-teman Secukupnya Kita kos-renk lagi Nah setelah itu kita masukkan terongnya Kita besarkan apinya ya Untuk masak terong ini Supaya menghasilkan hasil yang bagus Ini warnanya bisa tetap hijau Jangan ditutup teman-teman ya Kita terus kos-renkos-renk seperti ini saja Supaya hasilnya benar-benar hijau Bagus gitu Kalau ditutup nanti warnanya akan berubah menjadi Agak ungu-unggu kecoklatan gitu teman-teman ya Kalau kita kos-renk seperti ini dia tetap hijau Kita kos-renk sampai matang Tetap harus Jangan ditutup Untuk menghasilkan Warna yang bagus Jadi warnanya tetap hijau Bagus gitu nanti teman-teman ya Bila perlu nanti kita tambahkan sedikit air Sedikit saja teman-teman Tapi ini sudah ada airnya Jadi tidak perlu ditambahkan air lagi Terong baladur super pedas Nah kita tunggu Nanti sekali-kali Sesekali kita akan Kos-renkos-renk lagi ya teman-teman ya Kita tunggu Biar Sampai Agak layu Oke teman-teman Kalau sudah layu seperti ini Kita tambahkan sedikit ya Gula aren Ini gula jawa Kita gunakan sedikit Sesukupnya saja Karena ini pedis banget Jadi kita harus tambahkan Sedikit gula Gulanya tidak terlalu banyak ya Dan ini sudah Layu mendekati Teman-teman ya Ini sudah hampir matang Warnanya sangat cantik Masih ada hijau-hijaunya gitu Itu tadi gula aren Gula jawa teman-teman ya Nah ini tinggal tunggu matang Sebentar lagi Sudah koreksi rasa Mantul teman-teman Pastinya mantep banget Nah oke Kita matikan kompornya Teman-teman ya Ini sudah matang Balado terong Nah ini sudah matang ya Kita matikan Oke siap untuk Icip-icip Nah teman-teman ini Sudah matang terongnya ya Kita pindahkan ke Mangkok saji Piring saji ya Nah ini dia Sudah sangat cantik Sudah matang Siap untuk sarapan Cantik sekali Teman-teman ya Oke buat bunda-bunda Jangan lupa like Subscribe dan komen Dan ikutin terus Video-video aku See you di my next video Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balado terong Super pedes Balado terong ini Manteman ya Nah oke Manteman Ini balado terongku Sudah matang ya Tuh warnanya cantik Hijau Gitu seger Nah disini Ada lemuru Crispy nya Masih ada Teman-teman ya Dimakannya Pakai Sampai